Al-Fatihah Seorang bayi bisa berbicara dengan ibunya melalui caranya sendiri Tidak hanya pada seorang ibu Ternyata bayi juga mampu melakukan komunikasi dengan Allah sebagai janjinya di kehidupan nanti Suatu ketika seorang bayi siap dilahirkan ke dunia Menjilang diturunkan, dia bertanya kepada Allah Ya Allah, bagaimana cara saya hidup di dunia? Saya begitu kecil dan lemah Aku telah memilih satu malikat untukmu Ia akan menjaga dan mengasihimu Tetapi di surga saya cukup merasa bahagia Saya bisa bersenang-senang dan selalu tertawa Saya takut di sana tidak bisa seperti sekarang Janganlah engkau takut Maikatmu akan selalu bersamamu Tersenyum untukmu setiap hari Kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih bahagia Apa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu, Ya Allah? Maikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa Saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat Siapa yang akan melindungi saya? Maikatmu akan melindungimu Dengan taruhan jiwanya sekalipun Tapi saya akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi, Ya Allah Maikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku Dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku Walau sesungguhnya aku selalu berada di sisimu Saat itu surga begitu tenangnya Sehingga suara dari bumi dapat terdengar Dan sang anak dengan suara lirih bertanya Ya Allah, jika saya harus pergi sekarang Bisakah engkau memberitahuku Siapa nama malaikat di rumahku nanti? Kamu dapat memanggil dengan nama malaikatmu itu Ibu Oleh sebab itu Sayangi orang yang telah melahirkanmu Kenanglah ibu yang menyayangimu Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut Demi melihatmu tidur nyenyak dengan selimut membaluk tubuhmu Ingatkah engkau ketika jemari ibu mengusap lembut kepalamu Ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu Ketika ia melihatmu terbaring sakit Ingatkah engkau ketika kau tidak menyuruh untuk mencuci baju kecilmu Dengan senang dan tanpa marah-marah mencium baju kotormu Dan mencucikannya untukmu Lalu bagaimana denganmu Saat ibumu memohon pertolonganmu untuk mencucikan bajunya Di saat kau melupakannya Atau mungkin tidak memperhatikannya Ibumu selalu menyebut namamu lewat doa tengah malam Berbasuh air wudhu Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kau pergi Sesekali jenguklah ibumu Yang selalu menantikan kepulanganmu di rumah tempat kau dilahirkan Kembalilah Mohon maaf pada ibumu Yang selalu rindu akan senyumanmu Jangan biarkan kau kehilangan saat-saat yang akan kau rindu di masa datang Ketika ibu telah tiada Tidak ada lagi di depan pintu yang menyambut kita Tidak ada lagi senyuman indah tanda bahagia Yang ada hanyalah kamar kosong tiada penghuninya Dan yang ada hanyalah baju yang digantung di lemarinya Tidak ada lagi dan tidak akan ada lagi yang meneteskan air mata Mendoakanmu setiap hembusan nafasnya Ketika ibumu sudah tiada Pulanglah dan kembalilah segera Peluklah ibu yang selalu menyayangimu Berilah kebahagiaan selalu pada ibumu Dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton